petunjuk pertama berbicara tentang memberi perhatian petunjuk kedua berbicara tentang membentangkan atau mencondongkan telinga petunjuk ketiga berbicara tentang mata yang terfokus petunjuk keempat pada botol obat Tuhan berkaitan dengan hati yaitu pusat bagian dari bagian dalam dari kepribadian manusia karena dikatakan jagalah hal-hal itu di tengah-tengah hatimu kitab Amsal menekankan pengaruh penentu dari hati dalam kehidupan manusia dari segala penjagaan jagalah hatimu karena dari dialah pancaran pancaran kehidupan tercatat dalam Amsal yang keempat ayat yang ke-23 dengan kata lain apa yang ada di dalam hati kita mengendalikan seluruh alur kehidupan dan segala sesuatu yang kita alami jika kita menerima firman Tuhan dengan penuh perhatian jika kita mengakui firman Tuhan secara teratur baik melalui telinga maupun mata sehingga firman itu memenuhi dan mengendalikan hati kita maka kita akan mendapati bahwa firman itu akan menjadi seperti yang Tuhan janjikan yaitu kehidupan bagi jiwa kita dan kesembuhan bagi tubuh kita saya akan membacakan beberapa kesaksian tentang ini yang pertama dari Derek Prince seorang penginjil dari Inggris selama perang dunia kedua saat bekerja di layanan medis di Afrika Utara saya menderita penyakit kulit dan saraf yang tidak dapat disembuhkan oleh ilmu kedokteran dalam iklim dan kondisi tersebut saya menghabiskan lebih dari satu tahun di rumah sakit menerima segala jenis perawatan yang tersedia selama lebih dari empat bulan berturut-turut saya hanya bisa terbaring di tempat tidur akhirnya saya keluar dari rumah sakit atas permintaan saya sendiri tanpa kesembuhan saya memutuskan untuk tidak mencari perawatan medis lebih lanjut tetapi menguji janji-janji Tuhan dalam Amsal 4 ayat 20-22 dalam kasus saya sendiri tiga kali sehari saya menyendiri mengurung diri bersama Tuhan dan firmannya berdoa dan meminta Tuhan untuk membuat firmannya kepada saya menjadi seperti apa yang telah dia janjikan obat bagi seluruh tubuh saya iklim, makanan, dan semua keadaan luar lainnya sangat tidak menguntungkan bagi saya bahkan banyak orang sehat di sekitar saya yang jatuh sakit namun demikian melalui firman Tuhan saja tanpa bantuan cara lain apapun dalam waktu singkat saya menerima kesembuhan total dan permanen izinkan saya menambahkan bahwa saya sama sekali tidak mengkritik atau meremehkan ilmu kedokteran saya bersyukur atas semua kebaikan yang dicapai oleh ilmu kedokteran namun kuasa ilmu kedokteran terbatas kuasa firman Tuhan tidak terbatas banyak orang Kristen dari latar belakang denominasi berbeda mempunyai kesaksian serupa ada seorang wanita Kristen yang diminta untuk memberikan kesaksian dalam sebuah kebaktian di mana ada sejumlah orang sakit yang harus didoakan ketika wanita ini bersaksi dan benar-benar mengutip kata-kata Amsal 4 ayat 20-22 seorang wanita lain yang duduk di sebelahnya yang menderita kesakitan yang luar biasa akibat ruas tulang belakang tulang leher yang remuk langsung disembuhkan tanpa ada doa yang dipanjatkan hanya melalui mendengarkan firman Tuhan dengan iman kemudian saya menghabiskan satu minggu di program pengajaran Alkitab untuk membahas tema botol obat dari Tuhan seorang wanita pendengar yang menderita eksimkronis memutuskan untuk meminum obat sesuai dengan petunjuknya tiga bulan kemudian dia mengirim kabar untuk memberitahu saya bahwa untuk pertama kalinya dalam 25 tahun kulitnya benar-benar bebas dari eksim kata-kata dalam Masmur 107 ayat 20 masih digenapi hingga saat ini dia mengirimkan firmannya dan dia menyembuhkan mereka dan dia melaluskan dari lubang-lubang kehancuran mereka bagi anda yang membutuhkan kesembuhan dan kelepasan oh kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yehova itu berbahagialah orang yang percaya kepadanya kecaplah sendiri obat dari firman Tuhan ini lihatlah bagaimana kerjanya ini tidak seperti kebanyakan obat-obatan duniawi yang pahit dan tidak enak ataupun juga tidak pekerja seperti kebanyakan obat-obatan modern yang memberikan efek penyembuhan pada satu organ tubuh namun menyebabkan efek samping yang merusak tidak pada beberapa organ lainnya tidak firmantuan seluruhnya seluruhnya baik seluruhnya bermanfaat bila diterima sesuai petunjuknya maka itu membawa kehidupan dan kesehatan bagi seluruh keberadaan kita kita berdoa Bapak terima kasih bahwa engkau adalah dokter yang luar biasa engkau ingin menjamah orang-orang untuk memulihkan seluruh tubuh kehidupan dan keberadaan mereka aku ingin memohon kepadamu untuk menjadikan kebenaran firman kesembuhanmu nyata dalam kehidupan pribadiku namun juga dalam kehidupan seluruh keluarga dan anggota keluarga ku terima kasih Tuhan amin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati